Permintaan Samsul Arif dan Kode Taisei untuk Marcelino Ferdinand? Diketahui, Persebaya Surabaya masih memiliki 9 laga yang harus dilakoni sebelum kompetisi Liga 1 berakhir. Meski situasi yang akan dijalani squad Aji Santoso ini tidak mudah, namun striker Persebaya Surabaya, Samsul Arif Munib tetap menaruh optimisme tinggi bisa bawa timnya ke tangga juara Liga 1 2021. Di sisi lain, Taisei Marukawa memberi kode ke pemain muda potensial atau yang disebut Wonder Keper Sebaya. Kode ini diberikan Taisei melalui unggahan terbaru akun Instagram pribadinya, Rabu 16 Februari 2022. Permintaan Samsul Arif Samsul Arif meminta kepada teman-temannya selalu tampil maksimal dengan kemampuan terbaiknya, setiap pertandingan harus dianggap final dan mampu dimenangi. Kami sebagai pemain harus yakin dengan segala kondisi, tapi kami harus realistis. Hasil kemarin lawan Persija Jakarta memperkecil peluang menjadi juara, ucap Samsul Arif. Samsul Arif merupakan salah satu pemain Persebaya yang sudah kenyang pengalaman bermain di kompetisi level teratas Indonesia. Ia sudah malang melintang membela banyak klub tanah air, seperti Persib Bandung, Arema Malang, Persela Lamongan dan Barito Putera. Menghadapi sisa sembilan laga, Samsul Arif bertekad memberikan kemampuan terbaiknya demi Bajul Ijo berjuang di Liga 1 musim ini. Masih ada sembilan pertandingan, semua masih mungkin, dan kalau kami mau bekerja keras dan memperbaiki kesalahan yang kami buat, saya pikir kami masih bisa bicara banyak, minimal bersaing di papan atas, terang pemain asal Bojonegoro ini. Samsul Arif menegaskan, pemain selalu memiliki mental tanding terus menyala, pemain selalu menginginkan hasil terbaik, yakni kemenangan di semua laga. Pemain yang pernah menjadi striker timnas Indonesia ini menegaskan, bahwa pemain sudah memberikan penampilan paling maksimal. Mungkin karena di babak kedua kami sedikit ada beberapa pemain jarang main dan stamina juga mental mereka belum siap, akhirnya gak seberapa maksimal. Mereka mungkin belum punya strong mentality untuk menghadapi pertandingan besar seperti Liga 1, jelas Samsul Arif. Kode Taisei Marukawa Melalui akun Instagram pribadinya, Taisei mengunggah ulang-unggahan dari Instagram Tokyo Verdi mengenai kehadiran Pratama Arhan yang resmi bergabung tim Liga Jepang itu. Bukan hanya itu, ia kemudian menanyakan apakah gelandang persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand akan mengikuti jejak Pratama Arhan. Next session Marcelino, tulisnya. Sementara diberitakan sebelumnya, Pratama Arhan resmi bergabung dengan Tokyo Verdi, Hal ini disampaikan sendiri oleh Pratama pada Rabu tanggal 16 Februari.